Astagfirullahaladzim teman-teman ternyata ada yang mengirimkan santet teman-teman mungkin ini bukunya saya seuzon ya teman-teman ini menurut saya dari calon kepala desa yang lain mungkin yang bersaing dengan suaminya itu ada yang berbuat nakal teman-teman jadi mengirimkan santet kepada si perempuan ini orang licik, orang yang menzolimi teman-teman sudah menjadi orang gila pun diperkosa sampai kemaluannya membusuk di garuk sama sendok teman-teman Astagfirullahaladzim aduh aduh teman-teman aduh aduh sakit banget rohnya sakit teman-teman Astagfirullahaladzim saya habis lari-lari apa ya bahasanya itu ngejar teman-teman apa mas Indra mau sendirian aduh tapi saya mohon-mohon ya teman-teman ya saya gak mau minta izin untuk duduk beli-bentar karena karena saya sakit banget tadi kita terpleset dan hampir masuk ke jurang teman-teman Astagfirullahaladzim jadi kita itu mau mencari aduh arwah sesak sekali rasanya mas Indra saya mau mencari arwah odgc teman-teman nah ini adalah odgc yang gempar tahun lalu katanya ini adalah suap istri dari calon kades teman-teman jadi ada seorang laki-laki aduh cerita mas Indra mas Indra ada makhluk besar sekali yang mendekati mas Indra oh iya iya hati-hati makhluk itu itu mas saat berbayang Indra lebih baik kita pergi dari sini mas kita cerita disana aja karena makhluk ini adalah kita gak jadi kembali jangan ada makhluk gak jelas mas Indra belakang ayo mas Indra daripada kita mati konyol disini mas Indra asaf rasanya apa ini mas Indra ini itu kayaknya tani yang ada disini ini takutnya ada sesuatu mas Indra dan sosok sosok itu masih mengajar kita mas Indra ayo mas kita arah kesini aja mas Indra karena sosok itu adalah sosok yang dabluk mas Indra jangan serang mengikuti kita nah teman-teman nah dulu tuh si orang gila itu sering di ini teman-teman nih nah dia sering tiduran di apa ini namanya mas Indra ini sumak-sumak seperti ini teman-teman jadi saya lanjutkan ya teman-teman ya karena nampaknya si makhluk yang besar tadi dia tidak akan berhenti mengikuti kita mas Indra dia tetap akan mengikuti kita karena dia itu adalah makhluk yang dablek mas Indra jadi gak apa-apa jadi kita gak mungkin mati dimakan makhluk itu mas Indra jadi jadi nanti kalau diusir nanti malah kita yang diusir mas Indra ini kan tempatnya jadi maju sedikit mas nah disini nih teman-teman ini tempatnya nih ini sering kelekaran disini mas Indra jadi ODGJ ini adalah istri calon kades mas jadi suaminya itu mau jadi calon kepala desa ya mas Indra tapi gak jadi gitu loh mas udah ngasih sumbangan banyak udah ngasih intinya iming-imingan yang banyak lah tapi warganya gak milih malah mas yang stres bukan si yang mau jadi kadesnya malah istrinya yang stres mas Indra tapi naas ya mas Indra aduh si yang perempuannya ini kan jadi orang gila nih ya mas ya jadi stres ya mas ya gangguan jiwa tapi dia malah meninggal mas katanya kabarnya mas Indra kan ini masih muda ya mas si ibu calon kades ini itu mas sering diperkosa di tempat ini katanya jadi banyak sekali orang yang menginginkannya gitu mas Indra jadi walaupun sudah terkena gangguan jiwa itu malah diperkosa mas sama warga yang gak tau diri gitu mas Indra jadi katanya ya mas ya itu kelamnya digaruk-garuk mas pakai sendok mungkin karena udah kena penyakit ya mas Indra kamu sebenernya ngapain sih mas emang ada apa mas apa yang kamu lihat ada yang panggil mas Indra jalan-jalan orang gila itu mas ada yang panggil mas ini sudah menjadi arwah ya teman-teman karena mungkin dia terkena penyakit menular ya jadi kemaluannya itu membusuk dan bau teman-teman katanya itu memang sering ngangkang di depan umum dan digaruk-garuk pakai sendok mas Indra itu beneran saya aja ada videonya mas dan maksudnya bukan video orang rekam ya itu video dari CCTV mas Indra oh iya mas Indra makhluk besar itu udah pergi mas itu tuh mas makhluk besar itu udah pergi mas ya pergi aja makhluk besar astagfirullahaladzim lihat apa mas Indra kemana mas masih ada yang ada suara mas masih ada yang ada suara astagfirullahaladzim hati-hati mas walaupun dia arwah tapi kita tetap hati-hati mas Indra astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim jadi teman-teman inilah gambaran dia ketika dia menjadi orang gila semasa hidupnya teman-teman apa yang membuat kamu seperti ini astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim teman-teman ini sepertinya depresi berat ya karena memang dia sudah menghabiskan uang ratusan juta untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa ya mas Indra tapi semua itu bukan rezekinya intinya mas Indra bahkan tidak ada yang milih nol suara mas Indra jadi uang itu sudah diberikan kepada warga untuk membeli suara teman-teman ternyata warga itu ada yang tidak amanah jadi dia memilih orang lain teman-teman jadi istrinya ini intinya sudah memberi sudah maksudnya sudah mengharapkan sesuatu yang tinggi teman-teman jadi mungkin dia sudah berekspetasi tinggi kalau suaminya menjadi kepala desa teman-teman ternyata semua itu sirnah karena di bilik suara itu suaranya kosong teman-teman atau ada kecurangan di balik semua itu kita juga tidak tahu teman-teman karena yang jelas dia gila karena sudah berekspetasi tinggi kepada suaminya yang ternyata akhirnya gagal jadi dia menjadi ODGJ sampai dia meninggal teman-teman Astagfirullahaladzim ya Aliroh apakah saya boleh bertanya kalau kamu banyak sekali luka di kemaluan karena kamu hampir tiap hari diperkosa orang lalu bagaimana orang itu memperkosa kamu sedangkan kamu adalah seorang-orang gila Astagfirullahaladzim biar mereka biar mereka tidak jijik jadi dicucilah dulu dimandikanlah dulu teman-teman nah ini kabarnya tadi kan saya sudah bilang bahwa dia itu mengukuri menggaruki kemaluannya teman-teman karena pakai sendok mungkin karena gatal dia diperkosa banyak orang terus mungkin akhirnya membusuk ya teman-teman jadilah dia seperti ini teman-teman apakah benar kemaluan kamu membusuk bau bau-bau jadi menimbulkan bau yang menyengat apa yang kamu bawa itu oh teman-teman jadi ini seperti bayi-bayian yang dia buat dia mengukuri kemaluan juga buat apa kamu membawa parang marah mau menyembeli warga yang tidak memilih suami kamu Astagfirullahaladzim teman-teman kalau menurut saya dia itu belum gila banget dia hanya mungkin cuma stress depresi tapi karena udah liar lah teman-teman mungkin dia juga udah jauh dari rumahnya nyatanya dia ada disini sering di semak-semak yang tadi saya kasih tau jadi mungkin keluarganya itu udah gak peduli lagi teman-teman karena dia masih muda juga katanya memang cantik saya juga lihat fotonya teman-teman lihat fotonya jadi banyak orang yang tergiur walaupun dia sudah menjadi orang gila dan mungkin kalau video CCTV itu tidak kelihatan kemaluannya ya mas ya mungkin kalau agak sedikit ketutup saya akan kasih tau kalian cuma ini kelihatan banget kemaluannya teman-teman jadinya saya takut nanti terjadi sesuatu karena ini barang sarul lah teman-teman tidak sopan jadi saya tidak ngasih tau ke kalian berarti gatal bau perut kamu terasa sakit teman-teman dia mengatakan perutnya sakit bismillahirrahmanirrahim astagfirullahaladzim masidrah astagfirullahaladzim mas astagfirullahaladzim teman-teman ternyata ada yang mengirimkan santet teman-teman mungkin ini bukunya saya seuzun ya teman-teman ini menurut saya dari calon kepala desa yang lain mungkin yang bersaing dengan suaminya itu ada yang berbuat nakal teman-teman jadi mengirimkan santet kepada si perempuan ini saya merasakan bahwa di dalam perutnya itu banyak sekali kotoran ada juga bunda tajam dan dia juga mengatakan perutnya sakit mungkin itu juga yang penyebab kematiannya ya mas ya astagfirullahaladzim sakit perutnya sakit lalu gatel mungkin kalau gatel dari kemaluannya ya mas indra astagfirullahaladzim teman-teman dia bilang dia bilang pakai bahasa jawa intinya dia mau membunuh gitu intinya dia mau membunuh dia mau membunuh gitu teman-teman mohon maaf ya aliroh jadi seperti ini ya semua sudah takdir anggap ini bukan rezeki kamu jadi tolong jangan menyimpan kededaman karena kita sudah beda beda alam dengan manusia jadi percuma kalau kamu ingin bales dan ingin membunuh orang yang sudah menzolimi kamu licik siapa yang licik ada warga yang menjadi otak dari semua itu astagfirullahaladzim mungkin ini dikasih Tuhan jalan untuk mengusut masalah ini ya mas indra walaupun ini kejadiannya satu tahun yang lalu mungkin ini bisa menjadi penerang dan bukti ya mas indra untuk kita laporkan kepada pihak keluarga bahwasannya si ODGJ ini ya walaupun dia gangguan jiwa tapi dia memberitahu petunjuk lah teman-teman nanti kita luruskan lagi apakah nanti omongannya ini benar teman-teman intinya ini menjadi salah satu bukti lah gitu teman-teman makanya kamu ingin membunuh orang itu astagfirullahaladzim teman-teman miris ini ya dia diperkosa banyak orang dia terkena santet juga banyak kotoran dan benda tajam di perutnya dan dia tuh intinya ada yang berbuat nakal lah licik teman-teman ada warga yang menjadi otaknya di dalam permasalahan itu kenapa? dia selalu mengatakan saya ingin membunuh teman-teman saya ingin membunuh astagfirullahaladzim stop tolong jangan dendam anggap semua ini bukan rezeki kamu biar Tuhan yang membalas kalau kamu tenang kamu tidak punya rasa dendam insya Allah kamu akan tenang disana biar Tuhan yang membalas percuma kita semua sudah berbeda alam baik ini menjadi salah satu bukti berarti bahwa kamu sudah mengetahui semuanya kalau saya boleh tahu berapa hari berapa kali kamu dalam satu hari berkosa masih ingat gak? dua sampai tiga orang dalam satu harinya gatal astagfirullahaladzim ya teman-teman ini memang sudah di luar pemikiran yang sehat teman-teman banyak orang yang nakal orang licik orang yang menzolimi teman-teman sudah menjadi orang gila pun diperkosa sampai kemaluannya membusuk di garuk sama sendok teman-teman astagfirullahaladzim saya disini hanya bisa membantu untuk mengusut semua masalah ini dan mohon maaf jika saya tadi sudah memberikan kamu sedikit intinya ya nasihat agar kamu tidak menjadi dendam karena itu semua tidak menyelesaikan masalah semua sudah terlanjur anggap ini bukan nasihat kamu astagfirullahaladzim jadi saya lihat banyak belatungnya teman-teman baik saya akan usut semuanya semoga kamu tenang dan tolong jangan menggentayangi warga yang ada di sekitaran sini baik saya ikut sedih dengan apa yang sudah menimpa kamu semoga Tuhan yang membalas semuanya astagfirullahaladzim mas Indra saya melihat banyak sekali belatung di kemaluannya astagfirullahaladzim ada apa sebenarnya mas Indra kenapa saya itu dihantui dengan rasa takut di tempat ini mas Indra apa karena saya terlalu ngeri dalam melihat belatung tersebut ya teman-teman jadi saya perasanya takut dan saya pun ibah sebenarnya teman-teman karena banyak sekali belatung dan mohon maaf ini sih sebenarnya bukan membusuk dia hanya mengeluarkan nanah dan agak sedikit mengoreng bukan yang membusuk sampai banyak luka itu enggak teman-teman hanya luka sedikit tapi dihinggapi belatung teman-teman karena mungkin dia pipis sama buang air besar di tempat ya mungkin ya teman-teman jadi itu salah satunya yang membuat dia itu semakin memburuk keadaannya dan ini ada mengirimkan santat di bagian perut itu banyak kotoran ada seperti air apa ya comberan gitu teman-teman warnanya hijau dan banyak benda rajam teman-teman saya akan usut kasus ini teman-teman saya akan kabarkan kepada keluarganya semoga ini menjadi titik terang teman-teman karena ini kejadian satu tahun yang lalu saya mohon doanya semoga semuanya berjalan dengan lancar nanti kalau ada apa-apa saya bisa kabarin lagi kalau ada waktu dan ini mungkin saya akan tutup dulu teman-teman karena kita mau ke pihak keluarganya dulu dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo mas indra sebelum kemalaman mas indra takut kita membangunin orang gak enak mas